Hai guys hari ini aku akan membuat video tutorial cara membuat game Alien Evander yuk kita buat bentar ya pertama kita buka aplikasi ke scratchnya yang kayak gini nah spread warnanya dibuang terus kita ke just pride terus kita cari paint terus kita buat Hai kayak kotak nih Hai bikin ini Hai sedikit aja masa banyak-banyak perstatnya aja Nah kalau sudah disini beri nama warnanya harus hitam ya karena biar nyata warnanya nih tulis disini namanya start ditaruh tengah kalau sudah itu di duplikat empat kali ya dua tiga empat nama masing-masingnya ini diganti menjadi start satu saat sampai empat ya hai 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 start tiga start empat eh bentar bokbok belum kepencet sempat Hai nah kalau sudah kalian kekut kekut nah kalian ini ditaruh tengah ya di sini bisa kalau ditaruh tengah ini kalian ke event terus kalian pilih yang main grand flick terus kalian pilih ke lu terus kalian pilih yang show Hai terus kalian ke forever eko kontrol terus kalian pilih yang forever terus kalian ke kontrol pilih yang if dan alas kalian alas kalian pergi ke sensing tool pilih yang toh cemus pointer terus kalian ke luks kita cari namanya suikas tentu stafat stafat tempat terus kalau sudah kalian ke kontrol lagi kalian pilih yang kalau kalian if dan yang biasa jangan pakai yang alas taruh dibuatnya suks custom kalian pergi ke most ke sensing kalian pilih yang mouse down terus kalian ke broadcast eh ke kontrol event kalian pilih yang broadcast message itu diganti menjadi tersebut itu diganti menjadi tersebut itu diganti menjadi short game nah kalau sudah kalian ke luks kalian pilih yang height bentar ini ke height terus kalian pergi ke kontrol nah terus kalian cari yang namanya stop all taruh dibawahnya Hai nah kalau sudah kalian ke luks kalian pilih next costume 43 kali ya Hai nah coba kita pencet yang ini Oh iya warnanya kamu diganti tuh kita ke kosong dulu terus kita cari warna kita ganti warnanya ya Hai ini kalau sudah kita bikin bentar bentar digeserin ke kiri kita pilih spread baru kita pilih ke pen terus kita bikin kotaknya itu segini segini up enggak usah besar-besar kalau nanti besar-besar nggak buat ini kita terus ini yang namanya itu exit dikasih beri warnanya yang bagus aja ya ini kayak gini terus namanya itu exit dikasih beri warnanya yang bagus nah kalian taruh di tengah ya besarin ya ini dibesarin udah 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 kita rodi bus ini ini dibesarin dulu kotaknya disamain ya nah kalau sudah kalian duplikat lagi kayak di start 4 kali itu masing-masing kayak di start diganti namanya eh diganti nah kalau sudah kita ke code kita ke event terus kita pilih pilih yang winegram flick terus kalian pergi ke show eh ke looks kalian pilih yang show kalian ke control kalian cari yang forever terus kalian pilih yang if then else ke sensin terus kalian pilih touchy mouse pointer taruh di sini terus kalian ke looks pilih yang si custom to exit for taruh di sini nah kalau sudah kalian ke kontor lagi pilih yang if then terus kalian pergi ke sensing terus kalian pilih yang mouse down kalau sudah kalian ke kontor lagi terus kalian pilih yang stop all nah kalau sudah kalian pergi ke looks lagi pilih yang next custom eh salah customnya tiga kali kayak kayak tadi ini kalau sudah kita pergi ke kita kan backgroundnya belum ditambahin tuh kita tambahin dulu semuanya ya biar gampang kita ke paint eh ya kita ke paint terus kita warnin warna backdropnya menjadi warna kuning biar lucu kayak gini semua nah karena warnanya beda kita harus ganti aja ya ke fill terus kalian pilih yang ini nah kayak gini boleh nah terus kalian namain disini yaitu warnanya hitam aja deh biar nyatu eh gak warnanya beda aja yang bagus kalian pilih namanya itu alien in father game ini kalian taruh di tengah ini kalau sudah kalian taruh di tengah sini nah kalau sudah kalian just a backdrop terus kalian tulis disini stars ada terus kalian taruh ke stars nah kalau sudah kalian cari next city di just a backdrop kita pilih cari night city itu duplikat tuh kali ya ini diganti menjadi game over ini diganti menjadi you win ini kita beri nama menjadi you win eh you win eh you win ini kalau sudah kita besarin aja taruh di tengah terus kita besarin ya 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 kita tulis namanya itu menjadi game over sudah kalian taruh disini dibesarin dibesarin nah ini kan ada backdrop 1 kan gak kapatnya dibuang ini diganti menjadi backstart kita pergi ke exit 2 lagi kan belum selesai ke good kan kita baru nyaman custom ya kita ke event kalian pilih yang when backdrop switch to start terus kalian ke loops kalian pilih yang hide bentar pilih yang hide nah kalau sudah kalian ke coba kita pencet dulu ya karena di xdt3 kita belum berubah warnanya kita kasih warna dulu ya ini coba kita pencet dulu ya nah ini kan udah nih ini udah semuanya nah nah ini kalau sudah kita ke sprite terus pilih yang paint kita bikin couple buat aliennya ya ini kita bikin kotaknya di sini tapi kita pakai outline-nya nanti kita pakai ketebalannya ini ya ya ini kayak gini couplenya go ketebalannya gitu nanti bikin disininya nah tuliskan yang gini salah 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 pula gu ini salah titik ini disini eh 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 salah salah ini di tablin lagi nah A ini kita 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 rubrikan 4 kali ya eh 3 kali sorry ini diganti menjadi spaceship spaceship 1 2 dan yang terakhir adalah ketiga spaceship ketiga nah kalau sudah kita beli efeknya ya efeknya itu kayak hancur-hancur aja ini kalian kayak giniin dikit-dikit ya gini 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 terus gini kayak bedek kayak pek hancur aja gak usah banyak-banyak cukup kok yang ketiganya sama ya gitu bikin hancur ini kita beli efek hancurannya kalau sudah kita ke code ini nama spritenya diganti menjadi spaceship spaceship nah kita ke event terus kita pilih yang when grand flick terus kalian ke loops kita cari yang hide ini terus 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 kita ke event terus kita pilih when grand flick kalian ke looks cari yang hide ini terus di sini oke ayo kita ke event terus kita pilih when backtrack switch to start terus kalian ke looks kita pilih yang show ini ntar show kalau sudah kalian pergi ke switch custom to bentar ini menjadi spek ship 1 spek 1 terus kalian pergi ke control kalian cari yang wait until taruh di sini terus kalian pergi ke sensing kalian cari yang touching mouse pointer diganti menjadi exit ini kita ganti dulu namanya menjadi exit ini diganti menjadi start game eh betul sih bener betul nah kalau sudah kalian pergi ke event terus kalian pilih yang broadcast itu menjadi new message kalian menjadi game over ini kalau sudah kalian ke song terus kalian pergi ke play sound yang until done until done ini terus kalian ke sound kalian cari lagu yang bernama itu loose ini ke loose terus kalian balik ke code ini diganti menjadi loose nah kalau sudah kalian ke suit custom eh kita balik ke looks kita pilih yang suit custom itu menjadi spaceship 2 kita ke control lagi kita pilih yang wait oke wait secondnya itu menjadi 2 eh 1 eh 0,3 ini kalau mau lihat eh mencet ini di duplikat mencet lagi menjadi spaceship 3 terus kalau sudah kalian pergi ke looks lagi kalian cari yang namanya X namanya hide 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 di bawahnya wait second terus kalian pilih ke control eh control kalian pilih yang stop all di bawah sini nah kalau sudah bentar kalian pergi ke event terus kalian pilih wind background switch switch to star again terus kalian pergi ke looks lagi kalian pilih yang show di bawahnya clear graphic effect ini taruh di sini terus kalian pergi ke motion kalian pilih yang go to X and Y taruh di bawahnya show itu itu diganti menjadi minus 17 eh salah 17 itu diganti menjadi minus 145 kayak gini kalau sudah kalian pergi ke control lagi pilih yang forever terus kita pergi ke motion terus kita cari set X to taruh di sini terus kalian pergi ke sensing kalian pilih mouse X taruh taruh di dalam kolom set X to nya ya di sini nah kalau sudah kalian ke event terus kalian pilih ke win backdrop switch to backstart karena kan score belum muncul kita ke variable terus make variables score eh score ini gak usah panjang-panjang ini terus kalian ini lantan di cintang ya terus kalian hide my variable ganti ke score terus kalian ini duplicate ini dihapus ini menjadi show variable di ini jadi start eh score itu di taruh di start nah nanti kita pencet kayak gini nih oh oke oke ini jangan dimunculin misalnya nah stop stop dulu kita taruh skor ya nah kalau sudah kalian pergi ke sprite new upload ke sprite terus kalian cari yang namanya tuh alienship ya itu buat curetnya dia buat ngancurin di desktop kalau gak salah udah maaf kalian pilih yang gini terus kalau sudah kalian kalian pergi ke event event lagi terus kalian pilih yang when grand flick terus kalian cari ke looks kalian cari yang height nah kalau sudah kalian ke event again terus kalian cari when backdrop switch to star terus kalian ke looks again kalian kalian cari yang height terus kalian ke forever eh ke control pilih yang forever terus kalian pilih yang namanya create clone of myself itu fungsinya buat nanti si musuhnya dia menjadi turunnya banyak nah kayak gitu nanti kalau sudah kita pergi ke control lagi ini udah ada di control kita pilih wait one second itu menjadi two nah kalau sudah kalian ke control cari yang namanya when start as a clone taruh di bawahnya sini terus kalian pilih ke loops terus cari yang show cari yang show taruh di sini kalau sudah kalian pergi ke motion terus kalian pilih ke go to x and y itu kan masih minusnya kita ke operator kita ambil yang pick random itu diganti menjadi minus 220 ini menjadi 220 ini menjadi 180 nah dan kalau sudah kalian kalian pergi ke control again kalian cari yang namanya repeat until terus kalian pergi ke operator again terus kalian pilih yang ini taruh di sini terus kalian pergi ke motion dan kalian cari yang namanya y position itu di bawah ya y position cari yang namanya y position itu di control eh di motion taruh di sini terus ini diganti menjadi minus 180 kalau sudah kalian ke motion cari c y by minus 5 5 ya ini menjadi minus 5 nah kalau sudah kalian ke control terus kalian pilih yang deal this a clone ini taruh di bawah sini ya terus kalian pilih yang when i start as a clone taruh di sini terus terus kalian ke control pilih wait until terus kalian ke cemus pointer ini taruh di sini karena misalnya belum dibuat kita buat dulu ya misalnya disini kita buat misilnya kayak gini kayak gini ini kayak gini ini ini kita ganti menjadi misil ini diganti customnya juga menjadi misil one ke kode terus kita ke ini aliennya menjadi misil kalau sudah kalian ke sound terus kalian ke start sound kita cari yang nama eh kita cari yang namanya soundnya itu beat ini taruh di situ terus kalian ke code lagi pilih yang beat nah kalau sudah kalian ke control lagi kalian cari yang namanya delete delete this clone nih nah kalau sudah kalian pergi ke misil bentar bentar ya nah kalau sudah kalian pergi ke event kalian pilih yang one grand flick terus kalian pergi ke looks terus kalian pergi ke looks kalian pilih yang hide ini dihide terus kalau sudah kalian pergi ke event again terus kalian pilih yang went backdrop switch to backstart terus kalian pergi eh kalau mau lebih gampang ke loose kalian ini duplit satu kali terus taruh di sini nah kalau sudah kalian pergi ke control kalian pilih yang forever terus kalian pergi ke control pilih yang if then ini terus ini terus kalian ke ke sensing kalian pilih yang mouse down ini taruh di sini terus kalian pergi ke control again kalian pilih yang create of a clone ini taruh di sini terus ini create of a clone bentar ini nah kalau sudah kita pilih ke win i start of a clone kalau di situ kalian pergi ke looks again terus kalian cari yang namanya show nih terus itu kalau sudah kalian pergi ke motion terus kalian pilih yang go to read the position itu menjadi egg nih spek ship spek ship spek ship nah kalau sudah kalian pergi ke motion kalian pilih yang cheng ye bai eh salah salah ke control pilih yang repeat until bentar repeat until ini kalian ke sensing kalian pilih yang touchy most pointer itu menjadi egg terus kalian ke motion again kalian pilih yang cheng ye bai jadi minus 10 ya jadi 10 aja terus kalian pergi ke control again terus kalian pilih yang delete this clone disini delete this clone kalau sudah kalian pilih yang kalian pergi ke control kalian pilih create clone of myself itu 1 kali kalian pergi ke control lagi cari yang wait 1 second nah kalau sudah kalian ke when i start and when i start as a clone terus kalian pergi ke wait until terus kalian cari ke sensing cari touching mouse pointer ini menjadi spaceship eh jadi ini belum diubung namanya menjadi alien ship alien ship terus ke missile lagi kalian pergi ke variable terus change score cari di my variable menjadi score terus kalian pergi ke control lagi pilih yang if then kalian pergi ke operator terus kalian cari yang kayak gini taruh disini kalian pergi ke variable terus ambil yang score taruh disini ini diubah menjadi 9 nah kalau sudah kalian pergi ke looks terus ke switch custom eh backdrop sorry switch backdrop to you win nah kalau sudah kalian ke broadcast terus kita eh ke event kalian pilih yang broadcast taruh disini ini menjadi you win kemudian kalian pilih yang akan ditulis menjadi you win you win eh kok you win kok taruh disini ini di edit lalu gak bisa ini message aja deh biar gampang you win terus kalian pilih yang terus kalian pilih yang when i receive itu menjadi you win terus kalian pergi ke sound terus kalian pilih yang play sound and until done taruh disini terus kita cari yang namanya itu trium kosong terus kalian cari trium trium kalau apa gak usah di play terus kalian nah ke trio nah ini kalau sudah selesai ini sprite terus kita pergi ke backdrop ya itu backdrop belum dikasih kode bentar kita ke backdrop kita pilih event terus kalian ke event grand flick terus kalian ke looks kalian pilih yang switch backdrop to backstart jadi masih game over berganti menjadi bigstart nih kayak gini ya coba kita klik nah terus kalian pergi ke event lagi kalian pilih yang when i receive itu menjadi start game bentar start game jadi dua klik aja ini menjadi start semua ya start game terus kalian duplikat dua kali udah disini udah disini kalian pilih ke game over eh ke you win ini terus kalian duplikat dua kali ini dihapus ini dihapus itu menjadi start game game over game over nah kalau sudah kita coba play game nya ya bentar 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 kita cek dulu takutnya ini yang salah kodingan ya sudah kita kesini nah ini sudah bisa dimainin tinggal digeser-geser aja udah bisa ya oke sekian dari saya maaf kalau banyak salahnya maaf sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati